KPK menangkap anggota DPR Komisi 7 Fraksi Hanura Dewi Yasin Limpo bersama 6 orang lain dalam sebuah operasi tangkap tangan di Bandara Soekarno-Hatta pada selasa petang. Kita ke gedung KPK untuk mengetahui perkembangan operasi tangkap tangan KPK. Sudah ada reporter Carlos Michael dan juru kamera Mohasin, Jalal dari KPK. Carlos, apakah sudah ada konfirmasi resmi dari KPK soal penangkapan Dewi Yasin Limpo kemarin? Konfirmasi terakhir yang resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi baru tadi malam yakni dari PLT Pimpinan KPK atau Wakil Ketua KPK Indriato Senoaji yang dalam pesan singkatnya, jadi baru melalui pesan singkat yang menyatakan membenarkan bahwa ada sekitar 6 sampai 7 orang yang dijaring dalam operasi tangkap tangan oleh KPK di Bandara Udara Soekarno-Hatta pada pukul 18 lebih 45 waktu Indonesia Barat petang kemarin tanggal 20 Oktober. Dan dikonfirmasi bahwa salah satunya adalah politisi Partai Hanura yang juga sekretaris Fraksi Hanura di DPR RI dan juga anggota Komisi 7 DPR RI Dewi Yasin Limpo dan konfirmasi kebenaran Dewi Yasin Limpo berada di gedung KPK Kami dapatkan dari kunjungan beberapa kerabat yakni petang kemarin ada maksud kami malam kemarin sekitar pukul 00 di KPK ada 5 orang yang mengatasnamakan rekan dari Dewi Yasin Limpo mendatangi gedung KPK salah satunya diketahui dari buku tamu KPK memberikan kartu pengenal anggota Partai Hanura dan 4 lainnya diperkirakan merupakan rekan atau kerabat dari Dewi Yasin Limpo dan kelimanya tiba di gedung KPK tadi malam 00 lebih 30 waktu Indonesia Barat hanya 10 menit kemudian berada di gedung KPK untuk memastikan apakah benar-benar yang terjaring dalam OTT ini adalah Dewi Yasin Limpo dan kelimanya mengatakan benar bahwa Dewi Yasin Limpo ada di dalam gedung KPK tengah melakukan proses untuk diselidik oleh penyelidik KPK dan belum tahu apakah statusnya saat ini sebagai tersangka atau apa seperti itu, Rudi ya Carlos ini terkait operasi tangkap tangan yang menangkap 7 orang diantaranya adalah ada Dewi Yasin Limpo ini sebetulnya ini terkait kasus apa? apakah sudah ada keterangan dari KPK mengenai ini? ya Rudi, rencananya memang KPK 1x24 jam baru akan memberikan konfirmasi resmi terkait dengan status para 7 orang yang ditangkap kemarin dan ini adalah prosedur umum di KPK dan kita tentu menunggu konfirmasi KPK yang biasanya akan disampaikan melalui konferensi persen tapi kalau kita melihat dari informasi-informasi yang kami kumpulkan disini bahwa OTT dari Dewi dan 6 orang lainnya diperkirakan terkait dengan mega proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga banyu atau tenaga angin yang kini tengah bergulir pembangunannya di Sulawesi Selatan kita tahu bahwa Dewi adalah anggota DPR RI dari Komisi 7 yang meminangi bidang energi sumber daya mineral dan ini terkait dengan apa yang dilakukan dari proyek yang bergulir tadi dan Dewi Yasin Limpo juga tadi malam menurutkan informasi yang kami peroleh ditangkap terkait dengan menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dari pihak swasta uang ini dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan Singapura dan uang swap ini diduga diberikan oleh swasta untuk memuluskan proyek pembangkit tenaga listrik tersebut Dewi Yasin Limpo adalah kerabat atau adik kandung dari Gubernur Sulawesi Selatan dan Syarul Yasin Limpo yang juga merupakan penanggung jawab proyek di daerah tersebut dan mega proyek ini bernilai 4,26 triliun rupiah di Jeneponto Sulawesi Selatan dan 1,5 triliun rupiah di Kabupaten Sidrap dan kita tidak tahu swasta itu adalah perusahaan-perusahaan apa saja tapi kami mencatat di sini semenjak proyek ini kemudian bergulir ada beberapa nama perusahaan diantaranya adalah PT Energi Angin Indonesia kemudian ada Asia Grand Capital melalui anak perusahaannya adalah Indowind Power Holdings dan juga PT Indowind Power Holdings melakukan berbagai survei untuk kelayakan pembangunan ini dan terakhir adalah International Independent Power Producer UPC Renewables Indonesia yang bekerja sama dengan PT Binatek Energi Terbarukan dan tentunya informasi selanjutnya tentang kasus ini akan kami sampaikan untuk Anda ketika kami mendapatkan konferensi pers dari KPK Rudy kembali ke Anda Baik terima kasih Carlos Michael dan Mohasin Jalal atas laporannya demikian laporan langsung Carlos dan kameramen Mohasin dari gedung KPK Jakarta